Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini kita akan membahas tentang absensi online dan rekapan otomatis berdasarkan dengan hasil absensi dari mahasiswa atau taruna-taruni baik pertama-tama kita akan membuat google form formulir yang kosong disini saya klik kanan, kemudian google formulir pilih formulir kosong maka akan dibuatkan tab baru disini di formulir tanpa judul saya ketikan absensi online misalkan formulir tanpa judul ini karena saya sudah berikan disini jadi kita tinggal klik disini maka secara otomatis disini saya akan klik kelas katakanlah kelas 2A, MP2A MP2B disini saya melakukan mengajar di kelas MP2A dan 2B kemudian saya wajibkan dan saya klik tambahkan bagian ini adalah sesi nah disini sesi saya pilih bersahkan dengan kelas yang ada di atas MP2A kemudian akan tambahkan pertanyaan pilih pertanyaan disini kelas MP2A nah untuk kelas daftar atau peserta yang ada di kelas MP2A ini kebetulan saya sudah siapkan jadi saya tinggal mengkopinya saja atau menyalin klik kanan salin atau ctrl c atau command c yang menggunakan macbook pasti disini jangan lupa untuk diwajibkan diisi ya kemudian disini bukan pilihan ganda melankan trap dan menu tambahkan lagi bagian baru disini adalah kelas MP2B kemudian tambahkan pertanyaan MP2B copy lagi daftar nama MP2B kemudian pasti disini wajibkan pilih drop down menu kemudian tambahkan bagian disini adalah keterangan jadi kalau misalnya keterangannya itu kalau dia misalkan pilih hadir itu hadir sama dengan ha itu sama dengan hadir ijin sama dengan ijin sakit sama dengan sakit misalkan begitu oke saya buat pertanyaan disini keterangan ya keterangan disini bukan keterangan tapi kehadiran saya hadir kemudian izin kemudian sakit kemudian saya akan format ulang jadi ketika dipilih MP2A maka dia akan mengarahkan ke sini jika MP2B maka dia akan mengarahkan ke MP2B sebelumnya klik menu yang ada disini kemudian buka bagian beresakan jawaban nah lanjut ke bagian berikut saya pilih kelas MP2A MP2B saya pilih kelas MP2B begitu pun di sesi atau bagian kelas MP2A di bawah pertanyaan kita pilih untuk yang kehadiran jadi setelah mereka berikutnya maka akan muncul di kehadiran begitu pun juga dengan MP2B oke jika sudah seperti ini maka absensi atau form yang kita sediakan sudah selesai kita coba perhatikan dan kita coba masukkan beberapa nama yang disini katakanlah disini Ahmad Furkan dia hadir kemudian kelas MP2B juga ini hadir juga katakanlah seperti itu kemudian MP2A disini sambil sampel hanya 3 orang nah jadi sampel kita ada 3 maka secara otomatis disini akan kritik jawabannya adalah 3 orang bukan sampel nah ketika seperti ini kita akan buat laporan dengan mengklik ikon excel seperti ini yang ada disini kemudian kita buat maka secara otomatis kalau teman-teman menggunakan google chrome secara otomatis karena saya menggunakan safari jadi saya klik buka yang ada disini oke maka ini adalah daftar nama berasakan dengan kelas ini adalah timestamp nya ini adalah pilihan kelas ini adalah nama dari berasakan kelas ini ya ini adalah keterangannya nah kemudian saya buat sheet baru disini saya ganti namanya menjadi gate kode atau dapatkan kode berasakan dengan kelas itu sendiri atau nrp dari kelas dari tarunan masing-masing untuk memudahkan saya ganti katakan ada disini master misalkan ya selanjutnya di gate kode ini kita harus pasang rumus disini ya rumus excel untuk mengambil semua data yang ada disini sama dengan array formula ingat ya ini nama sheet nya master tanda petik 1 sampai A kita enter jadi A1 sampai A itu dia ambil untuk kolom A begitu pun selanjutnya kolom B untuk pilih kelas array formula master P1 sampai B maka ini adalah pilih kelas nah di kolom C ini ini agak berbeda karena disitu ada pilihan jika ya jadi kalau misalkan MP2A maka dia akan menampilkan MP2A jika kelas MP2B maka dia akan menampilkan nama dari MP2B itu sendiri oke sama menggunakan array formula cuma disini ada penambahan rumus if B1 sampai B jadi kita ganti namanya yang sebelumnya yang sebelumnya adalah pilih kelas kita ganti namanya menggunakan nama taruna taruni oke ada petik kemudian disini kita menggunakan if B1 sampai B itu sama dengan kelas MP2A MP2A maka dia akan tampilkan di kolom mana MP2A itu berarti C1 sampai C C1 sampai C jika D1 sampai B itu sama dengan MP2B maka di kolom mana kelas MP2B itu kita lihat dulu berarti kelas MP2B ada di kolom D berarti D1 sampai D kemudian jika kosong dari kesemua kelas MP2A dan MP2B maka dia akan tampilkan kosong tidak ada datanya kita klik nah maka kita enter ya bukan klik maka akan jadi seperti ini jadi kita lihat cocokan MP2A itu ada Ahmad Furkan dan Alfina Ulfa kita lihat MP2A itu ada Ahmad Furkan dan Alfina Ulfa MP2B itu ada Ahmad Gani kita lihat oke berarti sudah sesuai ya nah yang menjadi sekarang yang menjadi dasar kita adalah ini gate kode taruna taruni oke tapi ini kita tidak bisa ketik secara manual seperti ini kita menggunakan rumus dari formula jika C1 sampai C itu adalah nama taruna taruna taruni maka kita akan ganti gate kode taruna taruni jadi ini hanya untuk rumus mengganti namanya saja kemudian jika C1 sama dengan C itu dia kosong tidak ada datanya maka akan ditampilkan kosong seperti itu jika tidak maka dia akan menggabungkan jadi kodenya disini kita ambil 5 angka ya 5 angka dari sebelah kanan NRP ini ini merupakan kodenya kode unik yang diterbitkan oleh dosen misalkan atau dosen dosen masing-masing yang menunjuk bahwa ini adalah kode si A misalkan nah kita ambil dari sini dan menggabungkan dari bersahkan dengan tanggal ya jadi kita akan gabungkan 5 angka terakhir kode NRP dan tanggal jadi kita menggunakan mid ya C1 sampai C 5 sampai 5 dan text A1 sampai A tanggal bulan hari seperti itu dan kita akan tutup jadi middle ini adalah fungsinya untuk mencari nilai tengah dan 5 ini adalah 5 karakter dari depan 1,2,3,4,5 dan 5 nya lagi ini adalah 5 yang diambil setelah dari 5 karakter depan itu jadi 1,2,3,4,5 makanya yang diambil adalah 19,002 tambah dengan tanggal hari ini oke kita coba enter maka dia akan jadi seperti ini dan untuk date kode taruna tarunit kita sudah dapatkan 19,002,0,3,0,4,2,1 ini adalah kodenya Ahmad Furkan sekarang kita ambil untuk keterangannya dari formula ya kita kembalikan master lagi keterangannya itu ada di kolom mana dari kolom E seperti disini S1 sampai E nah maka kita cek lagi Ahmad Furkan ternyata dia hadir Alfina Ulfa ternyata dia izin kita cek lagi cocok tidak Ahmad Furkan hadir Alfina Ulfa izin yang ada di kelas A maka dia akan seperti ini nah sekarang kita tinggal buat sheet baru saya double klik atau klik dua kali disini saya katakan saya beri nama MP2A ini adalah kelas MP2A saya buat format sederhana saja nomor kemudian NRP kemudian nama disini itu adalah tanggal katakan adalah format rekapannya ya nanti teman-teman bisa membuat format rekapan yang lebih indah lagi jadi kita berdasarkan dengan tanggal tanggal sekarang 2021 ya kita cukupkan sampai disini kita ambarkan sel terata tengah ini juga kita gabungkan ini juga kita gabungkan ini juga setelah setelah semuanya digabungkan kita pilih rata tengah semua kemudian ini kita kemudian kita bulkkan disini nah kemudian saya ambil data berdasarkan dengan kelas karena saya sudah siapkan data sebelumnya jadi saya tinggal pastikan disini kemudian saya beri nomor untuk memperindah saja kemudian disini saya berikan tabel ya untuk memperindah nah nanti disini bisa dimasukkan kopsurat dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan kopsurat yang ada di instansi teman-teman nah sekarang kita ingin membuktikan apakah betul disini bisa rekapan otomatis atau tidak sekarang kita ambil fillockup ingat kodenya kode itu adalah 5 angka terakhir nrp dan tanggal jadi kita ambil disini kita menggunakan rumus right kenapa beda kasusnya dengan yang ini ini dia gabung ya nrp dan nama taruna sementara disini itu beda kolom nah ini lebih memudahkan lagi kita tinggal menggunakan rumus right c1 d6 sampai b itu adalah 5 jadi 5 karakter ya dari dari sebelah kanan jadi 12345 jelas kurung kemudian dan text kita ambil dari sini ingat rumus yang sebelumnya kita buat itu adalah tanggal bulan dan tahun kemudian kita tutup kemudian kita fillockup ini adalah rumus fillockup kita itu berada di kolom indeks keberapa nah kalau kita lihat sekarang itu berada di kolom indeks 2 ini gatecode adalah 1 ini adalah 2 nah karena kita mencari keterangan terhadir maka kita ambil yang kolom kolindeks ke 2 kemudian kita 0 kita tutup dan kita coba enter nah disini dia na sebelumnya karena kita belum kunci disini kita coba kunci ya seperti ini kita tambahkan tanda dolar ini adalah nilai absolut atau dalam istilahnya itu di kunci oh kita lihat apakah terjadi kesalahan disini ini kalau kita lihat 19.002 30 oh ini ada kesalahan ya kita lihat dulu oh bukan 02 ya tapi 04 sorry tanggal bulan 4 ini saya lupa tanggal bulan 4 ini ini bukan 45 tapi tanggal dolar nah maka dia akan jadi seperti ini ini sudah berhasil ya nah maka Alifina Ulfa dia izin sama kru kan dia hadir kita lihat cek lagi hadir Alifina Ulfa izin nah ini kan sangat mengganggu ini jangan enak ini jadi kita hilangkan enak ini caranya kita tambahkan rumus lagi if error tanda petik tampilkan kosong jika dia tidak ada kita tarik boom maka dia akan kosong ini kita ratakan tinggalnya kita tes ya untuk Andi Deah Denada Putri apakah dia langsung otomatis atau bagaimana misalkan kita pilih kelas Mp2A Nanti dia Denada berikutnya misalkan dia hadir kita cek nah maka akan hadir disini secara romatis sekarang Andi Juwita coba lagi pilih Mp2A kemudian disini Andi Juwita berikutnya misalkan Andi Juwita ini dia izin misalkan kita cek ternyata dia izin Andi Juwita maka secara otomatis dia akan meng-cover merekap kehadiran taruna-taruni secara otomatis jadi saya mengambil taruna-taruni karena kebetulan saya sebagai asisten dosen atau ngajar di kampus pelayaran nah disini kita bisa tampilkan tambah 7 jadi biasanya tuh kalau ngajar 1 minggu 1 kali ya jadi kita tinggal tarik nah disini akan secara otomatis beresakan dengan jadwal yang diberikan oleh akademik cuman kalau misalkan di hari itu lagi berhalangan atau gimana dan diganti di hari berikutnya teman-teman bisa mendefalkan tanggal tanggal disini misalkan tanggal 10 diganti jadi tanggal 11 atau tanggal 12 seperti itu nah ini untuk kelas A ya katakanlah kelas A sudah fix kemudian saya klik anak panahnya disini kemudian saya duplikasikan kemudian saya double click dan saya ganti MP2B nah ini masih nama-nama atau taruna yang ada di kelas MP2A maka saya copykan kelas MP2B dan saya paste disini maka secara otomatis dia akan mendeteksi bahwa Abdul Ghani di kelas B2B itu dia hadir kita buktikan juga nih kelas B2B dia hadir oke sekarang kita tambahkan lagi MP2B kemudian junior skarel takari disini dia sakit kita lihat maka secara otomatis dia akan bertambah sekarang akram lagi kita coba cek lagi MP2A berikutnya akram disini dia izin misalkan maka secara otomatis dia akan bertambah nah ini yang dikatakan sebagai rekapan otomatis selanjutnya kalau misalkan disini supaya tidak ribut tidak ribut dalam menghitung jumlah kehadirannya disini bisa diketikan jumlah total ya total atau jumlah kehadiran ini saya ambil yang yang simple aja untuk yang hadir saja jadi misalkan yang hadir itu ada berapa poin untuk Ahmad Furkan dia kehadirannya ada berapa karena kan ada kesepakatan akademik minimal minimal pertumbuhan itu adalah 16 kali tetap muka nah jadi kalau misalkan Ahmad Furkan hanya hadir dalam dalam 16 kali itu hanya dapat 13 kan ribet kalau kita hitung satu-satu lagi jadi kita tambahkan rumus ini count if count if disini sampai ya katakanlah sampai disini misalkan karena kita cari Ahmad Furkan karakternya misalkan dia hadir karena kita cuma cari untuk hadir kalau misalkan dia teman-teman carinya izin berarti i disini kalau sakit berarti s disini kita cari adalah hadir nah ternyata jumlah kejadian untuk hari ini dia hanya dapat satu kalau misalkan di hari minggu minggu berikutnya dia hadir maka dia akan hadir pertama terus ya seperti itu oke teman-teman selamat menonton terima kasih semoga teman-teman sekalian bisa memahami dan mengikuti dengan dengan aman dan mudah ya pasal lagi jangan lupa subscribe dan like serta komen dan share untuk mendukung saya untuk membuatkan video tutorial lebih lengkap lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati